Intro Pondok pesantren Wali Barokah Kediri bekerja sama dengan Dit Bin Maspoldo Jawa Timur menyelenggarakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan radikalisme, terorisme, dan intoleransi Kegiatan itu diikuti 500 santri dan para pengurus DPD LDI Kota dan Kabupaten Kediri Kasup Dit Bin Tipsos Dit Bin Maspoldo Jawa Tim, AKBP Pahrun Nasikin mengatakan Radikalisme, terorisme, dan intoleransi akan menghambat Indonesia memperoleh generasi emas yang dipersiapkan menyambut Indonesia Emas 2045 Untuk itu, wawasan kebangsaan sangat penting bagi generasi muda Saya berharap kepada para santri di Wali Barokah ini menjadi stakeholder dan menjadi kepanjangan tangan dari kita semuanya, dari poda untuk menyebarkan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah Kediri, Kiai Haji Sunarto mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut Selain dapat menambah wawasan tentang bahaya radikalisme arahan dari pihak kepolisian dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan pesantren Ini perlu diberikan bekal pemahaman agar mereka dalam ruang lingkup kecil atau terbatas di pondok ini saling menghargai satu sama lain Karena toleransi itu sesungguhnya adalah menghormati, menghargai atas perbedaan Kiai Haji Sunarto menegaskan Ponpes Wali Barokah Kediri sejak awal berdiri berazaskan Pancasila dan tidak akan mengubah falsafah negara tersebut Dengan Pancasila, bangsa Indonesia bisa bertoleransi dengan menghargai dan menghormati perbedaan Terima kasih telah menonton!